Halo guys, selamat pagi menjelang siang Ya, gue bakalan nemenin kalian dengan memberikan informasi yang Menurut gue sangat penting dan paling banyak ditanyain di DM Instagram gue Ya, bang, layak gak sih kita beli Teraluna 2.0 ini? Oke, karena banyak banget permintaan gue bakalan bahas kepada kalian Tapi AIDS, AIDS, AIDS ini tuh bukan ajakan atau bukan nge-food atau segala macam Ini tuh gue mau ngasih tau fakta sebenernya bahan pemikiran aja Tentang daripada Teraluna 2.0 yang gue ketahui dan insting gue sebagai Apa ya? Insting gue ya sebagai kritik ya, kritikku sekali Oke, sebelum kita lanjut bersama, gue selalu mau ngingetin ke kalian Dan gue tuh lagi ngadain giveaway 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang Jadi masing-masing bakalan dapetin 500 ribu rupiah Wah, lumayan banget ya Padahal syaratnya gampang banget Tinggal subscribe channel gue, follow Instagram gue Dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebanyak dan sebisa jari kalian Ngetik, gue bakalan ngumumin nih Tanggal 31 Mei di tahun 2022 Akhir bulan inilah ya kan Oke, tanpa berlama-lama Nah, ini banyak banget yang bertanya Dan pasti juga lagi bingung ya kan Bang, menurut lo sebenernya Teraluna 2.0 ini bagaimana? Lo invest gak? Lo apa? Segala macam Oke Untuk menjawab semua itu Gue bakalan jabarin beberapa fakta yang gue ketahui Dan ini juga sedikit bahan pertimbangan untuk kita semua Oke, silahkan simak ya Nah, disini gue udah buat catatan ya Luna 2.0 apakah layak untuk dibeli? Oke, sebenarnya poin yang pertama gue mau sampaikan Disini catatan gue udah lengkap banget ya Ya, ada berapa nih? Ada 8 catatan ya Yang gue presentasikan kepada kalian, oke? Yang pertama Dukuan itu punya catatan sejarah yang cukup kelam Yaitu di proyeknya sebelumnya Yaitu di proyek Basics Cash Jadi, mungkin holder STERA yang awal ya udah tau bersama bahwa ini tuh sebenernya Harus diketahui dulu bahwa Si Dukuan ini, dia tuh pernah memiliki stablecoin Yaitu BAC ya BAC, namanya Basics Cash Oke, pada tahun 2018 Dan ternyata disana dia tidak memakai nama aslinya Yaitu Dukuan Enggak, dia memakai nama samaran Yaitu Rick Sanchez Dan dia menjabat sebagai Co-founder disana Dan itu adalah proyek yang gagal Dan Parahnya Poin kedua Kita bakalan bahas Dan parahnya disana Dia Dukuan sendiri Dia mengatakan bahwa Kalau proyek si basic cash Basics Cash-nya itu Ternyata adalah proyek percobaan semata Ngeri gak sih? Gue tuh sampe Anjir lu Sialan Jadi Mentang-mentang lu tau ilmu IT Mentang-mentang lu punya tim segala macam Blah-blah-blah Tapi Lu cuma ngatain Proyek stablecoin lu Basics Cash itu hanya sebagai percobaan Jadi kayak rasa Rasa-rasanya menurut gue tuh kayak Gimana ya? Nyakitin gak sih? Menurut gue sakit sih gue Sumpah Sakit Jadi sebenernya Lu cuma manfaatin orang-orang yang Di BAC Basics Cash terus kalian udah cuan Abis itu kalian membuat proyek lagi Gitu Ngerti gak? Wah gila sih Jadi mengorbankan holders yang dulu Abis itu kalian Membuat proyek baru Gitu kan Si Terra Luna Abis itu Terra Luna gagal Dengan stablecoin UST ini Abis itu kalian juga Mempresentasikan namanya Luna 2.0 Jadi udah 2 kali gagal Terus yang ketiga ini Kita berharap Apa anjir? Wah Sumpah 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 Dan sebenernya datanya ini Gue juga dapetnya disini Eh bentar Dimana gue dapetnya data? Pokoknya nanti gue jabarin Sebentar ya Sebentar Bentar Gue cari dulu nih Takutnya gue dikira bohong ya kan Nah ini gue udah dapet Jadi disini dijelaskan bahwa Sebelum WST hancur Ternyata Dukon pernah menggarap Proyek stablecoin basis cash Yang gagal Dan disini penjelasannya Sangat lengkap banget ya Kalian bisa searching aja Dukon si Ultraform Labs Stable yang menggarap Proyek Terra Luna Dikabarkan merupakan Salah satu pendiri Stablecoin algoritma Yang bernama basis cash BACA Menurut Coindex ya Ini udah Jadi resmi Dan yang parah Yang tadi gue bilang Disini dijelasin nih Bentar nih ya Nah Disini dijelasin Basis cash Tidak pernah diuji Dan kami bahkan Tidak yakin Itu berhasil Dukon hanya ingin Mengujinya Dan ini adalah Proyek percontohan Yang melakukan itu Jadi Kata Hyung Suk Kang Jadi Hyung Suk Kang Itu adalah Apa ya Co-founder basis cash Dan yang meminjam Nama Bentar Jadi si Baik Hyung Suk Kang Sumber anonim Memberitahu Coindex Dukon Dari Sanchez Jadi ini Sesuatu fakta Yang sangat menarik banget Untuk kita menjadi Bahan pemikiran Daripada si Proyek Dukon yang terbaru ini Yaitu Luna 2.0 Oke Seperti itu guys Oke bang Terus apa lagi Nah Yang ketiga Adalah Yang jadi sedikit catatan Buat kita Jadi Terra Luna 2.0 ini Dibuat hanya Beberapa Minggu aja Jadi kemarin Setelah dia Kena kasus Setelah kena kasus Dan lain-lain Segala macam Habis itu Kok bisa-bisanya Langsung berpikir bahwa Yaudah gue buat yang lain aja Jadi Seakan-akan tuh Kayak Yaudah holders di sana Ya terserah Lo mau kemana Mau apa Segala macam Gue mana Nggak mau tahu Terserah Lo mau rugi Mau apa Masa bodo Yang penting Gue buat lagi aja Ini kalau Aduh Kayak gini Kok misalkan 2.0 ini lagi Ada lagi nggak nanti Dibuat lagi 3.0 3.0 lagi Ada lagi nggak nanti Dibuat 4.0 Kayak gitu-gitu aja Seterusnya Makanya Ini sebenarnya Bisa menjadi Bahan pemikiran Untuk kita semua Seperti itu Jadi Jadi bagaimana Sudah Otaknya sudah Mulai sedikit melek Terhadap hal-hal Seperti ini Jadi Dalam dunia Seperti ini Karena ini berbicara Tentang uang Jadi harus melek Harus kritik Harus kritis Jadi Harus juga Nggak bisa Kayak Oh itu kan Dia udah punya Algoritma yang bagus Sekarang udah lama Blah-blah segala macam Nggak Kayak gitu guys Kita bener-bener harus Mencari Apa ya Bahan pertimbangan Untuk Agar Kita bisa Terhindar dari Kerugian yang terlalu dalam Seperti itu Oke Dan yang keempat Ini juga masih Belum gue tau Sampai gue kemarin tuh Begadang Untuk ngulik 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 Terus jauh lebih dalam Sampai Ada yang temenin gue Nge-DM gitu Maksudnya Lu udah tidur belum bang Tidur-tidur Tidur semacam Nggak Gue masih nyari-nyari Segala macam Blah-blah Seperti itu Ya Yang keempat Yang keempat Yang keempat adalah Siapakah Di balik Yang mendanai Project Luna 2.0 Dan kita udah tau bersama Membuat project Seperti ini Itu tuh Gila ya Butuh uang gede Butuh uang gede Guys Jadi bukan Uang kecil Dan kalau misalkan Kita mengambil Pemikiran yang sangat Simple Bagaimana kalau misalkan Bagaimana kalau misalkan Yang mendanai tersebut Mencabut anggarannya Atau segala macam Atau mungkin Misalkan mereka Sudah cuan Atau mungkin Dia punya janji Sama si Duko Eh Kalau misalkan Kalau kita udah cuan Sudah banyak yang invest Gak macem Blah-blah Gak macem Kalau gue cabut Ya lu jangan larang Bisa aja seperti itu Jadi Kita bisa mengambil Opsi terburuknya Tapi kalau misalkan Kita masih berpikir Oh kan Jangan kayak gitu lah bang Namanya juga Kayak investasi Seperti ini Ya pasti ada ruginya Dan Ada untung Ya iya Tapi kita harus berpikir Tetap matang-matang dulu Sebelum Membeli atau beraksi Oke Seperti itu Jadi ini perlu juga Teman-teman harus ketahui bersama Bahwa siapakah dibalik Yang mendanai Project Luna 2.0 ini Itu oke Jadi kalau kalian tahu Coba tulis di kolom komentar Kali aja Ada yang tahu Teman-teman yang lain Tapi ya sebenarnya Yang mendanai Project Luna Di 2.0 ini adalah Ya Yang kemarin Ya kan Holders yang nyangkut itu Masih ada dananya Anggarannya Habis itu dipindahin ke Area sini 2.0 Bisa aja sih Seperti itu Oke Ya Oke Terus Yang kelima Ya Opsi gue sih sebenarnya Adalah Eye drop Luna 2.0 ini Itu bakalan ngedam ya Atau bakalan nyusep Karena kenapa Ketika Tanggal 27 Mei Ya Di sini tuh 27 Mei Berarti di Amerika sekarang Amerika sekarang Itu 26 ya 26 sekarang Berarti mungkin Ya nanti malam lah ya Segala macam Kalian bakalan dapetin Eye drop Nah ketika kalian dapetin Eye drop Otomatis harganya naik Apa Kalau misalkan Kalian dapetin Eye drop seperti itu Dengan projectnya yang Apa ya Seperti ini Yang masih kita tuh Kayak meraba-raba Apakah Apakah nyusep lagi Atau apakan Bakalan naik lagi Gitu kan Ya otomatis Dengan orang yang Sudah pernah ya Udah pernah Segala macam Trauma lah Bahasanya ya Trauma segala macam Otomatis Ya dia cuma Memanfaatkan aja gitu Yaudah Kalau misalkan gue dapet Eye drop Yaudah gue jual aja Penting cuan ya kan Ada yang kayak gitu Dan gue juga sebenarnya Memakai sistem kayak gitu Andaikan misalkan Dari Holder Steraluna Yang kemarin aja Melakukan pembelian Seperti itu Atau yang lain-lain Segala macam ya Anggaplah 1% Ngeluarin semua itu Pasti harganya Apa namanya Ngejual kembali Eye drop nya mereka Itu pasti bakalan ngedam Atau pasti bakalan nyusep sih Biasanya sih Seperti itu Dan Ya ini juga dikhawatirkan Dan ini juga bisa menjadi Bahan Pemikiran untuk Teman-teman sekalian Oke Terus Yang ke enam Ya ini juga menjadi Bahan pertimbangan juga Jadi Sebenarnya Ini tuh kenapa Yang paling penting juga ya Jadi sebenarnya Luna 2.0 ini tuh Belum bisa dijadikan Sebagai Bahan investasi Atau trading Ya Belum bisa Jadi ini tuh hanya Sekarang yang berkerumunan Di luar sana tuh Hanya spekulasi Kalau misalkan Dia nge-pump Gimana Kalau misalkan Dia rugi Gimana Ngerti gak Jadi ini tuh Memang alur perjudian Menurut gue sih Di guanya secara pribadi Tapi memang ya Jujur ya Namai dunia kripto Seperti ini ya Memang ya Jatuhnya sih Sebenarnya adalah Resikonya gede Makanya gue Kasih tau ke kalian dulu Nih mental kalian Masih aman gak nih Gue ketok-ketok dulu Hati kalian Ketok Ketok coba hati kalian tuh ya Hati kalian mental kalian tuh Masih aman apa enggak Gitu kan Takutnya kalau misalnya Nyumsek Gimana Takutnya kalau cuan Gimana segala macem Jadi hanya Sebatas spekulasi Bahkan Ya disini Si Beto Si Nakamoto Yaitu Kita udah tau bersama Bahwa Dogecoin Pemilik Dogecoin Dogecoin ya Dia bilang kayak gini Luna 2.0 Will show the world Just how Truly dumb Crypto gamblers Really are Jadi dia bilang Luna 2.0 Akan menunjukkan Kepada dunia Betapa bodohnya Penjudi kripto Sebenernya Jadi Dan gue gak tau Pas gue nemu Tweetan ini Kayak Bener juga sih Sebenernya Jadi Hanya di luar sana Tuh berspekulasi Tinggi Jadi ya Gue gak tau lagi Harus kayak gimana Nggak kasih tau kalian Terus yang ketujuh Yaitu trauma Mendalam para holders Luna Mungkin bagi orang Yang baru Apa namanya Yang mau membeli Terra Luna 2.0 Ini karena Adanya berpikirnya Adanya kesempatan Kali aja Seperti Luna pertama ya Langsung bisa sampai 100 ribu dolar Gitu kan Kali aja seperti itu Tapi Ini Traumanya tuh Bagi orang yang Holder selama Gitu guys Holder selama tuh Gila Gue gak tau Kenapa tuh Kayak Apa ya Rasa kepercayaan gue tuh Kepada Project Seperti Apalagi gue gak tau Ternyata pas dia punya BAC itu ya Basis cash Dia pernah membuat Seperti itu Dan mengatakan Bahwa itu hanya Sebagai Uji percobaan Jadi gue anjir Bang Sat Gue sumpah Gue tuh langsung Bang Ke Aduh Sorry banget ya Jadi itu Ungkapan hati gue Sejujur-jujurnya Serius Gue trauma banget sih Sumpah Tapi Ini juga Jadi gue tuh Di video kali ini tuh Pertama Gue netral dulu Nah Ingat ya Gue netral dulu Jadi ini tergantung Kepada kalian lagi Mau membeli Atau gak Silahkan Jadi disini gue hanya sebatas Merikan ya Fakta Fakta terbaru Yang kita harus Infokan kepada kalian Agar tidak rugi juga ya Kan kita amit-amit ya Agar tidak terlalu rugi banyak ya Bahasanya seperti itu Agar tidak terlalu rugi banyak Takutnya kalian sudah berharap Harap 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 Tahu-taunya memang Ya Tidak sesuai dengan harapan Bisa seperti itu Oke Tapi kalau misalkan teman-teman Masih sangat berharap Kayak oh Siapa tau memang dia kayak gini Bla-bla segala macam Ya it's okay Itu tergantung kalian kembali Jadi kalian yang memutuskan Membeli atau enggak Jadi gue disini Hanya sebatas Memberikan suatu fakta Atau bahan pemikiran Terbaru ya Untuk kalian Untuk menjadikan Apa namanya Bahan pemikiran itu Kalian olah menjadi Sebuah keputusan Kepada kalian untuk Membeli atau enggak Seperti itu Dan banyak banget Yang bilang juga Bang Tapi kan exchange Banyak banget Bang yang support dia Segala macam Blah-blah-blah Ya itu gue Ngasih tau kalian Bahwa exchange Meng-support itu Hanya untuk Memfasilitasi Holder selama ya Holder selama Jadi kalau misalkan Mereka enggak Fasilitasi holder selama Apa yang terjadi coba Semua bakalan keluar Dan mencari Exchange-exchange Yang mensupport Segala macam Dan volume Transaksi Daripada Exchange tersebut Jadi ngedrop Nah itu guys Jadi intinya disini Adalah cuan-cuan-cuan lagi Exchange juga mau cuan Gali gimana Semakin banyak orang Yang membeli Di exchange tersebut Dengan ada project Yang katanya ya Lagi hype-hypenya gitu kan Bakalan nge-pump Blah-blah Segala macam Ya itu Luna 2.0 Gitu kan Segala macam Exchange juga Manfaatin itu guys Ya Di mana-mana orang Udah bakalan dapet cuan lah Exchange juga punya Karyawan banyak kali Gitu kan Oke Jadi menurut kalian gimana Coba tulis di kolom komentar Ini Dia pasti banyak banget sih Yang ngatain gue nge-food Segala macam Enggak guys Gue tuh gak nge-food Gue cuman hanya Ngasih bahan pemikiran Kepada kalian Oke Semua keputusan kembali Kepada kalian Mau beli atau enggak It's okay Seperti itu aja Video kali ini Jadi Cukup panjang sih emang Dan Sebelum kalian close Video ini tekan tombol subscribe Dan nyalakan notifikasinya Dan Coba kalian sharing Gimana Kalian udah beli Luna 2.0 apa enggak Kalian percaya apa enggak Tulis di kolom komentar Biar kita menjadikan Bahan sharing bersama Oke Dan titip salam Sama keluarga kalian Dan dapet salam dari gue Akai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kolom komentar